Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berjumpa kembali dengan saya Sutrisno Trisno Disini saya mendapatkan servisan HP Oppo A37F ya Yang kondisinya saya hidupkan HP ini Tiba-tiba langsung mati ya Mau nongol logo Oppo Langsung mati ya Ini saya hidupkan lagi ya Nah ini saya hidupkan Cuman sebentar seperti ini Lalu mati ya Ini katanya HP sudah pernah dibawa ke counter ya Diserviskan Sudah di-plash Dan Sudah mengganti apa Isi apa gitu katanya ya Sudah Agak banyak ya Meluarkan ongkos dari kantong ya Katanya sudah banyak sekali Dan ini saya dicoba Baterainya ya Masih Banyak ya Sekitar Sekitar 78-an 80%-an ya Nah ini Baterai ini masih Terisi Banyak ya Sekitar 80-an persen Jadi langkah selanjutnya Langsung saja kita lepas HP ini Dan kita cek ya Mau saya cek Permasalahnya apa Katanya sudah di-flash Sudah diganti IC Dan Sudah Mengeluarkan uang Dari kantong juga ya Sudah Habis Sekitar 300-an ribu Lebih ya Katanya ya Tapi HP Tidak jadi ya Tetap saja Seperti ini ya Jadi ini Bikin penasaran Tapi Kalau analis saya itu Harusnya ini sangat mudah ya Kalau Langsung dibawa Ketempat saya ini Ya Tidak mungkin saya flash Kalau seperti ini Karena saya Sudah Berulang kali Kalau service HP Yang baterai tanam Sejenis HP Apa saja Itu Tidak pernah Saya di hardwarenya Yang ngeceknya ya Ini Segel HP ini Benar-benar Sudah Pernah Dibungkar ya Ini Sudah Pernah Dibungkar Bekas Obenganya Itu Masih Ada ya Karena Segelnya itu Sudah Jebol ya Cara pertama Yang kita cek itu Kalau HP Penyakitnya Seperti ini Ini Khususnya Di Baterai Tanam ya Di semua Tipe HP Yang baterainya Tanam Jangan terburu-buru Mengganti Di bagian Hardware Atau Di bagian Mesin HP Ini Jangan sampai Terburu-buru Mengganti IC Ini Ini Saya Coba Cek ya Tegangan Jalur BSI Seperti apa Nah Ternyata Tidak ada Yang Shot Bagus Kalau Seperti itu Caranya Kalau Saya Nanti Kalau Dail Berarti Bisa Dipraktikan Untuk Teman-teman Semua Langsung Saja Kita Lepas Baterai Ini Caranya Kita Lepas Baterai Ini Terlebih Dahulu Setelah Terlepas Kita Tidak Usah Ini Tidak Usah Mengurusin Masalah Hardware Yang Kita Urusin Masalah Ini Saja Masalah Baterai Jadi Yang Kita Cek Itu Di Bagian Baterainya Teman-teman Ini Kalau HP Penyakitnya Seperti itu Karena Saya Pernah Mendapatkan Servisan Di HP Vivo Juga Seperti Ini Di HP Iphone Juga Pernah Terus Di HP Samsung Samsung J7 Prime Juga Pernah Seperti Ini Juga Pernah Pokoknya Sudah Banyak Teman-teman Saya Mendapatkan Kasus Seperti Ini Jadi Yang Saya Cek Hanya Di Bagian Baterai Di Bagian Baterai Ini Ada Namanya Resistor Terminal Atau Secring Nah Nanti Ini Bila Di Baterai Ini Di Kita Perbaiki Di Baterainya Di Resistor Terminal Itu Masih Saja Yang Kita Cari Di Bagian HP Di Bagian Hardware Kita Cari Resistor Terminal Juga Hanya Kedua Itu Teman-teman Penyebabnya Itu Biasanya Terlebih Dahulu Di Bagian Baterai Di Resistor Terminal Ini Harus Kita Cek Memakai Multitester Nah Sebelum Kita Nester Kita Cek Terlebih Dahulu Tester Kita Normal Apa Tidak Nah Ini Saya Tester Tester Saya Ini Masih Normal Ya Karena Sering Rusak Jadi Yang Kita Cek Di Bagian Resistor Ini Teman-teman Nah Ini Kadang Nyambung Kadang Tidak Ya Teman-teman Nah Kadang Nyambung Kadang Tidak Coba Saya Balik Nah Tetap Saja Seperti itu Mengayun Kadang Nyambung Kadang Tidak Makanya Baterai Masih Bisa Berfungsi Nah Ini Positif 100% Teman-teman Di Bagian Resistor Terminalnya Bukan Di Hardware HP Nah Seperti itu Coba Mau Saya Lang Tes Lang Langsung Ini Saya Cek Langsung Jalur Yang Ini Nah Ini Kondisinya Bagus Nah Bagus Bisa Mentok Tapi Kalau Disini Nah Mengayun Teman-teman Ini Agak-agak Putus Ya Tapi Masih Agak-agak Nyambung Jadi Penyebabnya HP Tidak Bisa Mengangkat Ya Karena Daya Baterai Ini Tidak Bisa Full Keluarnya Ya Maka Disebabkan HP Mau Loading Tiba-tiba Mati Setiap Mau Loading HP Tiba-tiba Mati Maka Disebabkan Karena Kerusakan Di Bagian Resistor Terminal Yang Berada Di Baterai Dan Cara Untuk Mengatasinya Teman-teman Kita Bikin Ini Bikin Kakinya Dulu Ini Mau saya Coba Soder Saja Gimana Nanti Hasilnya Ya Teman-teman Jadi Jangan Sampai Terburu-buru Kasian Ya Bila Pelanggan Kita Menyerviskan Malah Habis Banyak Tapi HP Dipakai Belum Sampai Sempat Maka Malah HP Mati Lagi Itu Malah Kasian Jadi Kita Harus Benar-benar Teliti Ya Mungkin Sama Sama Saja Para Teknisi Semuanya Sama Saja Caranya Triknya Tapi Biasanya Kalau Emang Gak Jadi Gak Pernah Ditarik Ongkos Tapi Ini Katanya Kok Masih Ditarik Ongkos Biaya Saya Agak Meragukan Tadi Mau Saya Soder Saja Meragukan Lebih Baik Kita Jumper Saja Seperti Ini Gak Usah Diganti Kita Ambilkan Ini Kabel Lalu Kita Langsungkan Saja Jadi Tidak Memakai Sikring Ya Ini Belum Gimana Ya Kalau Belum Saya Tes Ya Masih Penasaran Teman Teman Jadi Setelah Seperti Ini Dioji Coba Dulu Nanti Bila Berhasil Sampai HP Ini Bisa Berhasil Bisa Menampilkan Menu Bisa Bisa Boating Dengan Bagus Cara Ini Bisa Teman Teman Praktikan Ya Bukan Teman Para Teknisi Tapi Para Teman Teman Saya Yang Ingin Belajar Service HP Atau Teman Teman Saya Yang Ingin Membenarkan HP Sendiri Kalau Permasalahan Seperti Ini Pasti Bisa Tapi Bila Teman Teman Tidak Ada Soder Ini Cuma Untuk Menguji Saja Kalau Teman Teman Tidak Ada Soder Beli Saja Karena Soder Itu Ada Yang Berharga Rp15.000 Doang Jadi Ya Cukup Irit Tidak Terlalu Banyak Mengeluarkan Ongkos Untuk Beli Baterai Dan Masih Bisa Diservis Bisa Tahan Lama Kembali Langsung Saja Setelah Saya Pasang Baterai HP Ini Saya Uji Coba Terlebih Dahulu Nanti Bila Bisa Menyala Dengan Normal Silahkan Teman Teman Praktikan Sendiri Di Rumah Ini Agak Lama Kita Tunggu Saja Tadi Seperti Ini Mati Sampai Logo Ini Mati Teman Teman Tadi Tunggu Saja Sampai Botting Nah Ternyata HP Sudah Bisa Menyala Lagi Dengan Normal Teman Teman Nah Ini Sudah Tidak Mati Lagi Berarti Yang Kerusakan Berada Di Resistor Terminal Di Resistor Baterai Jadi Ini Caranya Untuk Mengatasi HP Yang Gendalanya Seperti Ini Teman Teman Ya Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak